Jaksa menuntut terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat Kuat Ma'ruf dihukum 8 tahun penjara. Jaksa menyebut hal yang memberatkan adalah perbuatan Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua Huta Barat dan berbelit-belit dalam persidangan. Sementara yang meringankan Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriyansa Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Tertakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menibulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari perlaku lain.